gimana cara kita kayak membuat inovasi dalam bisnis, terus kayak menyikapi misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah tentang bisnis, kayak gitu. Karena kan kita membuat bisnis dari nol gitu, sampai membuat model bisnisnya, sampai membuat prototipnya gitu. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Sama saya David, dan hari ini kita akan membahas salah satu jurusan yang banyak kaitannya dengan bisnis. Apakah itu? Telah hadir bersama kita di sini, Alivia Sekarlita dari Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Indonesia Angkatan 2017. Halo Alif, gimana kabarnya hari ini? Halo David, baik. Baik ya, Alif sekarang kesibukannya lagi apa nih? Kesibukannya kuliah aja sih. Oke, semester berapa sekarang? Tujuh. Nah setujuh ya. Oke, Ilmu Administrasi Niaga gue sejujurnya belum tahu banyak. Nah ini sebenarnya bedanya apa sih, Ilif, dengan bisnis yang ada di FEB? Nah ini banyak banget sih sebenarnya yang nanya. Sebenarnya itu sama, maksudnya dalam lingkup yang sama gitu loh, kayak sama-sama ngomongin tentang bisnis. Tapi kita tuh, kalau yang dari gue pelajarin tuh lebih gimana caranya kita bisa menganalisis kebijakan-kebijakan atau keputusan bisnis gitu. Terus kayak tata kelola gitu loh, tata kelola bisnis di perusahaan. Terus kayak lebih fokus yang lagi tuh gimana caranya kita bisa menjadi jajaran manajerial di perusahaan, ataupun jadi entrepreneur gitu, membuat bisnis kita sendiri kayak gitu. Oke, nah berarti dulu, Alif, apakah dari dulu pengennya masuk ilmu administrasi niaga nih? Atau gimana? Enggak, sebenarnya dari awal tuh pengennya manajemen. Dari kelas 10 deh, terus kayak gue cari-cari juga jurusan apa sih yang kira-kira cocok sama gue selain manajemen gitu. Terus gue cari-cari, terus tanya alumni pas kampus ekspo gitu. Terus ternyata administrasi niaga tuh sama, masih mirip lah, terus sesuai sama minat gue juga. Jadinya yaudah itu jadi pilihan kedua gue gitu. Oke, nah berarti Alif, lo suka hitung-hitungan berarti dari dulu? Gimana ya? Suka sih maksudnya kayak pelajaran hitung-hitungan tuh bukan yang gue hindarin atau gue benci gitu sih. Maksudnya kayak ya suka-suka aja. Alif berarti dulu masuknya lewat jalur? PPKB. Nah PPKB itu dulu sistemnya gimana, Alif? Di tahun Alif dulu? Jadi tuh PPKB itu kalau misalnya yang pada belum tahu, itu tuh singkatan dari prestasi dan pemerataan kesempatan belajar. Jadi salah satu jalur masuk undangan UI juga, tapi untuk sekolah-sekolah yang diundang sama UI. Itu paralel ya, Alif ya? Nah itu mahasiswa paralel namanya. Nah itu sama masukin nilai rapot, 1-5 juga. Terus milihnya satu jurusan dan jurusan yang dibuka untuk PPKB itu nggak semua, nggak semua yang ada di UI. Jadi kayak terbatas gitu. Oke Alif, berarti kan lo kan masuknya itu mahasiswa paralel ya, Alif ya? Nah itu boleh tahu dong biaya kuliahnya itu dari pangkal sampai semesternya itu berapa untuk via? Iya, jadi kalau PPKB itu kan ada uang pangkalnya. Uang pangkalnya itu untuk via 12 juta, terus kalau untuk biaya operasionalnya, kalau pas gue itu setiap semester 11,5 juta. Tapi itu beda-beda sih antara fakultas lain gitu biayanya. Oke, jadi itu kalau kayak gitu langsung di awal berarti uang pangkalnya live ya? Iya, langsung di awal. Sekali doang gitu. Oke, oke, oke. Nah berarti dulu pas lagi SMA-nya, lo tuh anak yang kayak gimana live? Apakah lo orang yang lo rajin belajar banget? Lo kan tadi pengen awalnya tuh manajemen sebenarnya, kan susah tuh sebenarnya. Atau gimana live? Iya, gue sebenarnya emang pas SMA tuh bener-bener gimana caranya nilai gue tuh selalu meningkat setiap semesternya. Kayak gitu sih, bener-bener mentingin nilai banget gue dulu kayak gitu les semacam gitu. Oh, lo les juga? Dari kelas berapa lesnya tuh live? Kelas 10, 11 gue udah les. Cuman les privat, jadi cuman beberapa mata pelajaran yang menurut gue perlu tambahan aja gitu, kayak matematika, ekonomi. Nah, pas kelas 12-nya baru gue bimbel. Tapi itu juga langsung untuk persiapan ini sih SBM-PTN. Oh gitu, oke. Sebelum sana lo sebenarnya bisa daftar undangan nggak sih live dulu? Bisa. Oh, dan lo pilih apa? Manajemen. Oke, tapi nggak dapet gitu ya? Nggak dapet. Oke, oke. Setelah lo keterima di PPKB itu, kesan pertama lo sebagai mahasiswa UI itu apa sih, Liv? Senang pastinya ya, karena kan emang udah pengen gitu kan kuliah di UI. Dan kesannya maksudnya kayak ganyaka juga sih dulu akhirnya dapetnya di PPKB. Karena waktu itu tuh kayak jadi alternatif doang gitu loh, cadangan gitu. Dan pengennya kan manajemen gitu loh. Tapi bersyukur juga sih akhirnya gue daftar PPKB, terus akhirnya bisa masuk UI gitu. Oke, nah. Pas jadi rumah siswa baru, lo ada nggak sih sesuatu hal yang lo targetin dari awal? Baik dari sisi non-akademis ataupun akademis, Liv? Kalau akademis pastinya gue pengen biar selalu lulus FATCO semua. Terus sama selalu, ini sih kumulat. Kalau misalnya non-akademisnya nggak terlalu matokin target macem-macem sih. Kayak yang penting gue bisa ikut organisasi atau kepenitiaan yang bisa nambah pengalaman. Terus kayak nambah soft skill gue sama nambah temen gitu sih. Nah sebelum itu gue pengen tanya nih. Karena kan sebenernya itu untuk Sobat Akademah kita tuh satu SMP, satu SMA, dan satu universitas. Tapi baru pertama kali ini kita ngobrol. Nah Liv gue pengen tanya, untuk lo masuk ke sini, ada nggak sih dorongan-dorongan dari orang tua khususnya untuk mengarahkan lah langkah lo seperti sekarang ini? Sebenernya orang tua gue nggak terlalu yang gimana-gimana. Kayak harus ke sini, harus ke sini. Nggak terserah gue, terserah minat gue tuh di mana, gue sukanya apa. Karena kan yang ngejalanin gue. Tapi mama gue itu yang ngedorong gue untuk udah daftar aja PPKB gitu. Terus administrasi niaga itu juga nggak jauh beda. Karena sama yang di Jemban tuh akhirnya mau ngedapet di PPKB. Oh gitu, justru malah yang diarahin ya. Berarti karena itu Liv matrimanya. Oke nih, setelah lo jadi mahasiswa baru Liv, gue pengen tanya dong, perbedaan apa yang lo rasain ketika jadi mahasiswa dengan masa-masa SMA dahulu? Beda banget sih soalnya pas kuliah itu bener-bener kita tuh harus yang nge-explore sendiri, harus aktif gitu. Nggak yang, kalau SMA kan bener-bener gurunya kan ya nggak sih. Kalau di kuliah tuh bener-bener kita harus aktif sendiri gitu. Terus kayak harus bisa fleksibel sama bisa ngatur waktu gitu sih. Dan adaptasinya harus bisa cepat gitu sih, kalau di kuliah. Kalau di sana berarti banyak banget anak-anak yang dari daerah-daerah gitu ya Liv? Iya, banyak. Terus susah nggak tuh bergabungnya? Nggak sih, kalau misalnya di angkatan gue kayak orangnya pada gimana ya, gampang berbaur gitu. Oke, nah lo pas setelah udah masuk, tadi udah rasa yang lo perbedaannya. Nah, dulu pas masih SMA, lo mikirnya tuh administrasi niaga ini seperti apa dan realitanya seperti apa? Ada nggak perbedaan Liv? Nggak sih, gue kan tanya ke cutting atau cari-cari, apa sih namanya, sendiri gitu kan di internet. Sama sih kayak ngurusin bisnis, jadi pas gue masuk, oh iya, maksudnya nggak beda jauh dari apa yang gue bayangin gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal administrasi, itu kan pasti kaitannya sama membuat dokumen gitu ya Liv ya. Nah, lo belajar tentang apa tentang kayak pembuatan dokumen yang penting-penting gitu? Sebenarnya, administrasi itu kan pengertiannya kayak tata kelola ya, gimana untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi, lebih dari sekadar ngurusin dokumen atau surat-menyurat aja. Jadi, kan kita belajar kayak finance-nya, marketing, terus HRM-nya kan sumber daya manusianya, terus gimana cara kita kayak membuat inovasi dalam bisnis, terus kayak menyikapi misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah tentang bisnis, kayak gitu. Jadi, bener-bener meluas gitu sih tentang tata kelola bisnis gitu, nggak cuma dokumen aja gitu. Berarti tata kelola bisnisnya yang lebih ditekankan. Oke, kalau gitu mata kuliah dasar apa yang dipakai di sana, Liv? Akutansi, kita dapet akutansi itu tiga matko ya, seperti akutansi perusahaan jasa, perusahaan barang, sama ini akutansi biaya, terus abis itu ada matek juga, matematika ekonomi, terus statistik bisnis, terus kayak ilmu ekonomi juga kita belajar. Terus dasar-dasar paling kayak, ini sih dasar marketing, finance gitu, SDM gitu, kita belajar. Berarti emang kalau dari mata kuliah emang nggak jauh beda dengan yang di FEB, bentar ya? Iya, sebenarnya gitu. Oke, kalau peminatannya, Liv, di sana ada apa aja? Nah, peminatannya itu kita nanti lebih dari, apa ya, lebih menjorok lagi ke tiga konsentrasi finance, marketing, sama SDM. Kayak gitu sih, intern ada matko-matko yang berhubungan sama itu. Terus, sebenarnya di bisnis, di mod minasi niaga ini juga kita kayak belajar tentang pajak, terus kebijakan sama hukum yang berhubungan sama bisnis, kayak gitu. Oke, dan Alif ambil peminatannya yang mana, Liv? Gue human research. Karena kenapa tuh? Nggak tahu, gue suka aja sih, misalnya dari awal, kayak pas belajar, terus dosen-dosennya juga seru gitu. Cuman gue ngambil peminatannya marketing juga sih. Dan itu nggak apa-apa ya, kayak ngambil semuanya, sebenarnya juga nggak apa-apa gitu ya? Sebenarnya nggak yang, kalau menes, tahu gue tuh dari semester lima, kayaknya udah bener-bener diarahin banget ya ke konsentrasinya itu. Tapi kalau di bisnis itu, kalau kita tuh bener-bener rata gitu loh, bisa semuanya. Tapi emang ada matko yang bisa kita pilih untuk lebih konsentrasi lagi ke yang minat kita apa, kayak gitu sih. Berarti itu kayak untuk keskripsinya gitu ya, Liv? Iya, lebih keskripsinya aja gitu. Oke deh. Nah, gue kemarin cari-cari kurikulum di S1 Ilmu Administrasi Niaga. Ada salah satu yang menarik yang gue pengen tanya tuh, seminar ilmu administrasi Niaga. Nah, itu seperti apa, Liv? Jadi, itu tuh kita diajarin gimana caranya membuat proposal penelitian, jadi kayak skripsi tapi sampai bab tiga aja. Nah, itu juga kita setiap minggunya ada review jurnal yang berkaitan sama bisnis, berkaitan sama finance, marketing, sama SDN juga. Terus, tapi sebenernya dari yang pengalaman gue, yang gue pelajarin tuh lebih diajarin gimana sih caranya kita kayak menggunakan atau mengaplikasikan teori-teori yang ada, menggunakan jurnal untuk penelitian, kayak gitu sih. Oh, jadi lebih ke review-review jurnal tiap minggunya ya? Kan namanya seminar ilmu administrasi, sama kayak seminar proposal gitu sih, jadinya. Jadi, berarti dari mata kuliah itu puncaknya itu bikin seminar itu tadi? Iya, tapi nggak di sidang, cuma di sidang aja. Oke deh, berarti kalau kayak gitu, mata kuliah favorit selama tujuh semester ini itu apa? Sesuai mata kuliah peminatan yang gue ini sih ambil, human research, kayak talent management sama strategi kompensasi itu gue suka sih. Itu apa tadi strategi kompensasi? Iya, kompensasi. Jadi, kita gimana sih strategi kita untuk memberikan kompensasi bonus gitu ke karyawan-karyawan untuk kayak meningkatkan motivasi mereka, untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, kayak gitu. Oke, ya bagus banget, berarti seru ya. Karena gue pribadi karena nggak terlalu tahu VIA itu kan baru fakultasnya 2015, pecah antisip ya. Padahal sebenarnya ilmu administrasi udah lama banget gitu, jadi baru pertama kali nih bisa tahu tentang ilmu administrasi ya. Oke, sekarang dari sisi non-akademisnya Alif, gue pengen tanya dong kegiatan non-akademis selama tujuh semester ini, yang pernah lu lalui dari Mabah sampai sekarang. Kayak organisasi, gue pernah ikut BPM VIA, itu di 2018 jadi staff, terus di 2019 gue maju jadi wakil ketua divisi PPSDM, BPM VIA, terus gue pernah ikut OKKUI juga jadi mentor di 2018, sama palingan kayak kepanitiaan yang dibuat sama BEM VIA aja sih. Oke, yang paling berkesan itu yang mana, Liv? Di BPM, pas jadi wakil ketua divisi itu, soalnya kayak bener-bener, gimana ya, pengalaman baru banget, terus kayak gimana ngatur orang gitu kan, terus punya tanggung jawab yang gede gitu, jadi kayak itu berkesan sih, banyak suka duganya gitu. Oke, berarti karena jadi wakilnya itu tadi, Liv ya, jadi kepalanya lah ya. Oke, kalau gitu lu pernah ikut lomba-lomba apa aja, Liv? Selain, itu kan, apa, kepanitiaan organisasi ya? Apa tuh, Liv, lomba-lomba yang perlu ikutin? Pernah kayak bisnis plan gitu, terus pernah sih kayak lomba bisnis pitching gitu, yang diadain sama Departemen Ilmu dan Organisasi Niaga, karena ini hasil dari, ini sih matkul kewirausahaan, karena kan kita membuat bisnis dari nol gitu, sampai membuat model bisnisnya, sampai membuat prototipe gitu, nah akhirnya di lombakan, kayak bisnis pitching gitu, jadi itu jurinya itu orang-orang dari Venture Capital gitu. Berarti dari luar via, berarti gitu ya? Iya, jadi kayak pitching pas mau, apa ya, menggait investor gitu loh, kayak gitu. Terus bisnis plan yang waktu itu pernah ikut yang diadain sama Brawijaya, Brawijaya Entrepreneur Festival, sama pernah ikut, ini juga kayak lomba hibah dari UIN, kubet gitu, jadi kalau misalnya menang dan dipilih itu akan dikasih kayak modal gitu loh untuk bisnis kayak gitu. Menang gak ada tuh, Liv? Kalau yang dikasih dan gak, cuman sampai seleksi proposal aja. Oke, keren ya berarti ya. Keren banget tuh bikin, tapi yang awal itu, Liv, itu sampai bikin bisnisnya sendiri juga gak sih? Iya, jadi sebenernya harusnya bener-bener dijalankan, tapi waktu itu tuh angkatan gue terhalang sama Covid. Oh gitu. Iya, jadi harusnya tuh ada kayak, apa namanya, pamerannya, terus ada kayak bener-bener ikut pitching yang beneran gitu loh, cari-cari investor, kayak gitu, cuman waktu itu akhirnya gak jadi. Dan akhirnya waktu itu sampai, akhirnya kayak pas UTS itu tuh bener-bener dibuat dari ulang, iya bener-bener itu kaget banget sih dibuat dari ulang, kita disuruh bikin ide bisnis yang berhubungan sama Covid, maksudnya bisnis yang bisa dijalankan. Selama pandemi Covid-19 ini ya. Cuman tetap sih ada temen gue yang ikut UIN, kubet, dan itu menang dan tetap dijalankan gitu sih. Dan berhasil? Berhasil. Oke, oke. Itu tapi sayang banget ya sebenernya. Tapi kalau sebelum Covid ini, berarti bener-bener dijalankan ya, Liv ya? Iya, jadi tahun-tahun sebelum tuh bener-bener dijalankan, ada malah yang menang di lomba apa gitu, terus kayak dijalankan sampai sekarang masih ada. Oh, berarti ini kayak PKM gitu ya, bener ya? Iya, kayak PKM. Tapi iya bener-bener kayak bisnis gitu. Oke, tapi dunia bisnisnya gitu ya. Oke, kalau dari segi tadi temen bergaul seangkatan, Liv, kan tadi lo bilang itu gak terlalu say ya di awal ya? Gak. Tapi kalau dari hubungan antar kakak tingkat dan adik tingkat itu, apakah kuat banget senioritasnya atau gimana di sana? Enggak sih, kita gak terlalu, kalau yang gue rasain ya, gak terlalu ada kayak senioritas gitu sih. Maksudnya kalau misalnya udah deket nih, udah kenal sama kakak tingkat, terus ya udah selalu aja gitu, terus kayak bisa saling bantu gitu, cari-cari informasi gitu sih. Oke, oke, oke. Nah, kalau dari segi dosennya, Liv, banyak ya kalau di matematik mungkin dosen itu sebagai dosen aja, jarang yang kayak punya sampingan lain gitu ya. Kalau di via, terutama dosen itu punya kerjaan lain gak sih selain sebagai dosen? Ada sih, beberapa dosen gue yang jadi pebisnis juga, terus ada yang di lembaga lain juga gitu, terus kayak jurusan fiskal sama negara juga banyak sih yang kayak di lembaga-lembaga lain gitu juga menjabat gitu. Oke, oke. Nah, sekarang ngomongin sama prospek kerja. Nah, pengen tahu sebenarnya, ilmu administrasi niaga itu diharapkan jadi lulusan yang sebagai apa ya, Liv? Pastinya kita bisa jadi entrepreneur, bisa buat bisnis sendiri, tapi kalau misalnya gak mau langsung jadi entrepreneur, kita banyak banget kayak bisa jadi konsultan bisnis, bisa jadi broker saham, terus bahkan kayak di bank juga kita bisa, atau di perusahaan BUMN maupun swasta kita bisa gitu. Oke. Yang berhubungan dengan bisnis pokoknya kayak berhubungan dengan finance, marketing gitu, SDM, human research gitu kita bisa. Oke, sebelum ke sana, berarti kan biasanya tuh ada magang, nah. Iya. Magangnya tuh kalau di jurusannya Alif ini sendiri, apa namanya, wajib atau enggak, Liv? Wajib, bahkan jadi matkul. Oh, jadi matkul? Berapa SKS itu, Liv? Tiga SKS, jadi matkul di semester tujuh, tapi kita magangnya itu pas liburan setelah semester enam. Jadi enam ke tujuh gitu ya, Brick ya. Iya, kayak gitu. Tapi kan kemarin lagi COVID ini, Liv? Jadi gimana? Nah, makanya itu banyak banget teman-teman yang susah banget cari tempat magang. Bahkan jadinya sama VIA itu dibikin alternatif lain. Jadi kan ada tuh yang udah pernah magang, misalnya di tahun sebelumnya atau di Januari. Nah, itu boleh dimasukin jadi untuk laporan. Maksudnya mereka enggak usah magang lagi, boleh. Karena kan kita setelah magang itu ada kayak, apa sih namanya, bikin laporan magang gitu ya, terus sidang gitu. Nah, itu boleh dia pakai magang yang sebelumnya atau tetap cari tempat magang atau bikin proposal bisnis gitu. Sama atau bikin kayak jurnal gitu. Karena ada empat alternatif yang bisa dipilih untuk memenuhi matakulia magang itu. Walaupun sebenarnya kalau yang menurut gue ya, kalau yang bikin proposal bisnis sama jurnal itu kurang sih ya. Tapi kayak karena COVID jadinya mau enggak mau ada empat alternatif itu jadinya. Sebelum gue lanjut, gue mau persilakan lo minum dulu, Liv. Silahkan minum dulu, Liv. Oke. Oke, jadi waktu lalu gue juga ngobrol sama Hana dari Psikologi ya, dia kan katanya terhalang juga memang karena COVID gini. Tapi Alif berarti dapet magang? Dapet. Gimana itu, Liv? Di startup gitu, namanya Smart Computer Indo. Jadi dia itu kayak teknologi gitu deh, pokoknya kayak IT solution gitu deh. Namanya tadi udah kelihatan ada komputernya. IT solution gitu. Kayak misalnya perusahaan-perusahaan tuh butuh kayak pengembangan teknologi, nah itu bisa dibantu sama Smart Computer Indo. Kayak gitu. Atau enggak, supply-supply teknologi gitu. Dan Alif itu di bagian apanya di sana? Marketing. Oh, marketingnya. Kayak gitu sih. Dan di sana berarti setiap magang itu ada yang seniorin gitu ya, Liv ya? Maksudnya? Yang jadi kayak mentor lo di sana tuh ada? Ada, cuma pas gue itu kayak bener-bener jadi kayak staff gitu sih, maksudnya kayak nggak terlalu yang di seniorin banget. Jadi bener-bener kayak kerja terus dikasih target kayak gitu. Oke. Ya, bagus-bagus. Nah, kalau dari lo sendiri, setelah lo ngerasain dunia magang, berarti kan udah tau lah lapangan pekerjaan nanti seperti apa. Nah, kalau dari sendiri lo rencananya pengen kemana, Liv? Gue untuk setelah lulus pengennya kerja dulu di bidang yang memang sesuai sama pendidikan gue sekarang, yang sesuai sama minat gue. Sekalian cari pengalaman sama relasi gitu untuk mungkin sejalan dengan itu gue bikin bisnis atau setelah itu gue bikin bisnis sendiri juga. Karena banyak pengalaman dari cutting-cutting gue yang dia tuh setelah kerja di startup gitu, terus akhirnya keluar dan bikin startupnya sendiri gitu banyak. Jadi udah dapet ilmunya, terus bisa diterapin sendiri ya? Iya, kayak gitu. Tapi kalau prioritas, Liv, tadi kan lo ngomong ada marketing, ada finance, ada yang lain-lain lah. Lo pengen itu, kalau spesifik pengennya kemana? Gue pengennya sebenarnya di human resource-nya sih, kayak di talent management-nya gitu. Cuman kalau misalnya di marketing atau kayak bisnis development gitu, gue juga tertarik sih, suka juga gitu. Oke. Ya, jadi keren-keren. Nah, kalau kayak gitu Liv, setelah lo ngerasain kuliah selamat just semester, boleh dong diceritain suka dukanya sebagai mahasiswa sekarang ini? Sukanya karena gimana ya, gue bisa kuliah di ternyata jurusan yang memang sesuai sama minat gue, terus ketemu sama teman-teman yang ternyata kreatif-kreatif banget gitu loh. Terus dosen-dosennya juga pengalamannya banyak, terus kayak seru-seru. Kalau dukanya sebenarnya basic sih ya anak kuliahan, misalnya kayak ketemu dosen yang strik gitu atau yang kasih banyak tugas gitu sih. Kalau di sana, kalau ujiannya itu kebanyakan apakah kayak kita ngerjain soal, ngisi SI gitu, atau lebih ke mungkin review-review jurnal gitu, Liv? Enggak, kalau gue justru review jurnal jarang banget. Oh, jarang? Nah, paling di itu, yang di matku seminar itu. Jadi kayak kebanyakan ya tulis, kan kalau yang, apa namanya, hitung-hitungan, kalau enggak kayak bikin paper gitu sih. Oh, bikin paper jadinya? Oke, oke, ya. Nah, sebelum kita mau menutup, kita ada quick question ya, Liv ya. Jadi, jawab dengan cepat dan tepat. Yang pertama, pilih ilmu atau nilai? Ilmu. Soalnya, Enggak, kalau misalnya kita ngerti ilmunya, pasti kan kita bisa aktif di kampus, apa, pas di kelas juga itu kan bisa ada nilainya juga, terus pas ulangan juga bisa bagus nilainya gitu. Oke, pilih akademis atau organisasi? Akademis. Akademis, oke. Berikutnya, belajar pemodalan bisnis atau belajar matematika niaga? Ini matkul kayaknya ya. Pemodalan bisnis, soalnya, matematika niaga susah sih menurut gue. Susahnya kenapa tuh, Liv? High level dari matematika, soalnya kayak benar-benar, kayak matematika untuk ini, manufaktur gitu, terus kayak lebih kompleks gitu. Kalau pemodalan bisnis kan kita, ini kayak, bikin, bukan bikin sih, kayak mengkaji tentang bisnis, model-model bisnis tuh apa aja sih, kayak gitu. Hmm, keren-keren. Kemudian, pengelolaan keuangan atau pengelolaan SDM? Apa? Pengelolaan keuangan atau pengelolaan sumber daya manusia? Pengelolaan sumber daya manusia. Kelihatan tadi sih ya? Oke, yang terakhir, jadi konsultan bisnis atau staff administrasi? Konsultan bisnis. Konsultan bisnis, oke. Ya, jadi untuk terakhir, Alif, silakan. Kita mau tahu nih pesan Alif untuk adik-adik di rumah. Silakan. Jadi, untuk adik-adik semua di rumah, untuk semua jurusan sih, maksudnya nggak yang harus mau masuk administrasi niaga doang. Pokoknya dari SMA tuh harus udah tahu minatnya tuh kemana, tuh suka apa, pelajaran disuka tuh apa. Terus kayak cari jurusan tuh info-infonya tuh benar-benar kayak sampai mendalam gitu sih kalau bisa. Karena kan misalnya kayak manajemen sama ilmu optimisasi nih, mirip kan? Cuma sebenarnya mungkin ada concern-concern yang bikin beda gitu kan? Jadi, harus bisa tahu gitu loh jurusan itu tuh ngapain sih? Kayak gitu. Jadi, biar bisa lebih sesuai ekspetasi gitu loh. Nggak kayak, aduh salah jurusan nih, ulang nggak ya? Kayak gitu. Berarti Alif nggak ngerasa salah jurusan nih tadi? Nggak ya? Jadi, kalau dibilang prospek kerjanya luas? Luas banget. Luas banget ya? Oke Alif, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya kesini. Sukses terus ke depannya ya, Riff ya? Oke, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih banyak sobat akadirumah yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan mengenai Alif, ilmu administrasi niaga, boleh taruh di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax